Bagaimana jika seorang wanita hamil muda, namun kesehatannya kurang baik? Ia sangat ingin berpuasa. Manakah yang lebih baik? Tetap berpuasa atau tidak? Jawabannya, kalau ditanya manakah yang lebih baik, tetap berpuasa atau tidak, dikembalikan kepada kondisi kesehatan. Kalau ditanyanya ini, dikembalikan kepada kondisi kesehatan. Siapa yang lebih tahu? Yang lebih tahu adalah dokternya. Yang mengurus kehamilannya. Kira-kira dia kuat atau tidak? Tapi kalau ditanya, ustad wanita hamil dan menyusui itu sebenarnya bolehkah berpuasa? Jawabannya, itu hukum asalnya. Hukum asalnya wanita hamil dan menyusui adalah berpuasa. Sebagaimana hukum asalnya orang musafir adalah berpuasa? Sebagaimana hukum asalnya orang yang sakit adalah berpuasa? Tapi jika tidak sanggup, maka dia boleh berbuka. Nah, kayak itu kesahnya. Karena sebagian wanita hamil kadang dia kuat. Dia tahu cara. Agar susunya tidak habis, asupan makanannya tidak habis. Dia tahu caranya. Yaitu dengan makan kurma, makan susu. Sebelum waktu sahur. Karena ulum punya pengalaman pribadi dengan mamanya kekanakan. Dua anak dalam keadaan hamil waktu Ramadan. Puasa. Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak ada kesulitan sama sekalian. Tetapi ini sesuai dengan kesehatan sang ibu masing-masing. Jadi kalau ditanya, mana hukum asalnya bagi wanita hamil dan menyusui? Bolehkah berpuasa? Boleh. Hukum asalnya berpuasa. Kalau tidak sanggup, maka berbuka. Kalau berbuka, maka mengkodoh. Seperti itu. Wallahu'alam. Selamat menikmati.